Intro Nah, berita terbaru kali ini datang dari 2 jet tempur F-16T ini akatan udara yang terbang lesa cepat menembus langit samudera Hindia Dikutip dari FIFA Militer, kabar terbarunya 2 jet tempur yang terbang menembus samudera Hindia itu pun berasal dari skadron udara 16 Pangkalan udara Rusminur Jadin, Pekan, Baru, Riau Dan pangkalan udara ini pun memang pangkalan udara TNI AU dengan jet tempur yang paling dekat dengan samudera Hindia bus Lantas, apakah sebab dari 2 jet tempur ini terbang menembus langit samudera Hindia? Nah, berdasarkan siaran resmi TNI Angkatan Udara Kamis 21 Oktober 2021 kemarin Ternyata, 2 jet tempur F-16 itu pun diterbangkan dalam rangka melaksanakan latihan operasi tangkis gelegar 2021 yang tujuannya untuk menjaga wilayah kedaulatan NKRI dari penerobosan 2 jet tempur TNI buatan Mamarika ini pun terbang memantau kondisi keamanan pulau-pulau terluar yang masuk dalam batas wilayah NKRI BOS Dan dalam operasi itu, TNI pun mengerahkan prajurit pilot TNI yang siap tempur yakni penerbang fighter late call PNB Andris Tiawan dan late 2 PNB Auris Kemudian setelah latihan itu, kedua jet tempur F-16 ini pun melakukan flypass di langit pulau Weh Kota Sabang sebagai salam hormat kepada seluruh masyarakat Sabang Nah, sedikit tambahan informasi BOS Pangkalan udara Rusminur Jadin Pekanbaru Riau merupakan salah satu pangkalan udara TNI AU yang cukup sangar nih BOS karena telah dilengkapi dan disiagakan dengan kekuatan jet tempur canggih Lanut ini pun berisi beberapa satuan yaitu Wing Udara 6 dan Skadron Teknik 043 Nah, Wing Udara 6 ini pun berisi dua Skadron tempur yaitu Skadron Udara 12 Panther Hitam dengan armada pesawat tempur jenis Hawk 109-209 dan Skadron Udara 16 dengan pesawat tempur F-16 CD-52ID yang diterbangkan menembus langit samudera Hindia Tadibos Sedangkan Skadron Teknik sendiri merupakan satuan yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan pemeliharaan alusista beserta komponen-komponennya dari tingkat ringan sampai tingkat sedang guna mendukung kelancaran pendidikan Sekbang dan sekolah instruktur penerbang atau SIP maupun sekolah navigator atau Seknav Nah, jadi itulah tadi Sekilas berita hari ini bos tentang jet tempur F-16 yang menembus langit samudera Hindia Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus Demi Indonesia maju Salam Indomex Indomegazines Terima kasih telah menonton!